Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, Erzaldi Rosman, memberikan bantuan sosial tunai secara simbolis kepada masyarakat yang ada di Sungai Liat pada Rabu Siang. Selanjutnya, pembanggaan BST akan dilakukan oleh kantor pos Sungai Liat sebesar Rp300.000 per orang untuk satu bulan. Bertempat di kantor pos Sungai Liat, Gubernur Kepulauan Bangka Blitung, Erzaldi Rosman, beserta unsur muspida memberikan secara simbolis bantuan sosial tunai atau BST kepada masyarakat Sungai Liat. Gubernur mengatakan bantuan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Dalam kesempatan ini, Gubernur mengajak kepada seluruh masyarakat agar membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, serta menjalani pola hidup sehat, yaitu dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker, sering mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. Gubernur menjelaskan pembagian BST di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung telah mencapai 47 persen, di mana dalam pelaksanaannya baru dilakukan selama dua hari secara merata di seluruh wilayah yang ada di Bangka Blitung. Ditargetkan sebelum 2 Agustus 2021, seluruh BST sudah diterima oleh masyarakat yang berhak. Bersama Pak Kapolda dan Pak Danrem, Pak Bupati dan Korkopindanya melakukan pengawasan dan mendorong agar bantuan-bantuan dari pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini segera diluncurkan dengan sampai nanti mengganggu pelaksanaan PPKM kita. Juga yang mana kita ketahui, PPKM ini kan membatas gerak atau mobilitas masyarakat kita. Agar keluar dari rumah itu ya kalau nggak perlu nggak usah keluar. Makanya kita bantu dengan uang tunai dari pemerintah dan beras dan lain sebagainya. Agar supaya apa mereka betah di rumah dan aktivitasnya jadi berkurang di luar. Nah harapannya dengan bantuan yang sudah ada ini mereka betul-betul di rumah. Dan sekaligus kami mensosialisasikan dan melihat kondisi PPKM yang sudah diajakan di Bangka Blitung ini selama tiga hari ini sejauh mana. Dan kami juga berkoordinasi hari ini karena sunik berkoordinasi dengan pemerintah. Selain memberikan BST, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung juga memberikan bantuan suplemen bagi masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri berupa minuman peningkatan imun dan vitamin. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, Endang, Kurniawan, Ainews melaporkan.